Intro Juhu Anybody y'all Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang bersenjata kesasaran atau terdampak disini Aku Sipeng Bisikatu Aku tinggal di Belanda dan di Thailand Oke semoga kita hari ini sehat-sehat saja ya Netizen, padukan netizen tau gak Ada sebuah atau sesuatu yang membuat kalian ini resah lagi Madang Suki ini juga merasa Gimana ya, khawatir dengan kalian Karena netizen ini emang tugasnya terlalu banyak ya Karena kalian ini dikasih PR-PR yang sebenernya ada kasus-kasus yang sebenernya udah ada jawabannya Tapi kemudian itu kan menjadi perbincangan lagi Dan kalian itu kepo dan kalian itu akhirnya berpikir Iya ya Pokoknya kalian ini punya bagian yang berat deh Oke, jadi ada pemberitaan di luar sana Itu mengatakan Kalau si Fergie Sambu itu ada di rumah Terus dan dia itu sedang santai-santai What? Iya itu kan Tapi kan kita harus menelusuri dulu ya Apakah itu hanya sebuah pengalian isu Atau sengaja dibuat ini Apa ya Sengaja dibuat heboh lagi Kita itu benar-benar gak tahu ya Jadi baru-barusan ini ada fotonya Fergie Sambu yang sedang kayak santai-santai gitu Sepertinya sih dia ada di rumahnya Pokoknya tidak menggambarkan di situasi di mana seharusnya dia ditahan Iya kan Nah, jadi Apa ya Foto ini Mendadak viral Ya pastinya lah Sebagai netizen itu kan Kalian ini menjadi pusing kepala Iya kan Apa? Kalau misalkan foto itu benar Iya kan Apa artinya sidang yang berjilid-jilid itu Nah, oke Terus Karena ini sudah menjadi berita heboh Wartawan Tahu dong wartawan itu mendatangi Bangku Marding Karena kita tahu kan Bangku Marding itu Selaku pengacara dari Al-Mahkum Brigadir Joshua Nah, tetapi Kata-katanya Bang Komarudin ini juga Seperti kayak Membuat kita akhirnya garuk-garuk lagi Seperti itulah ya Oke Pak Komarudin Ini kan lagi heboh nih viralnya Ada Tersebar di media sosial Foto diduga Fergie Sambu Lagi di Berada di rumah Sedangkan yang kita tahu kan Pergie Sambu masih menjalani hukuman di Mako Brimo Bagaimana mungkin komentar dari Pak Ramarudin sendiri Kalau saya mengatakan ya Dimanapun Pergie Sambu itu Kita tidak tahu Itu pertama komentar saya Tapi yang tahu Atau yang Menahan adalah Asrama Brimo Jadi kalau kalian mau menanyakan itu lebih jelas Tanyalah Asrama Brimo Apakah Pergie Sambu ada di sana Di ruang berapa Dan sebagainya Disitu ada CTP Apakah Pergie Sambu Dan teman-teman yang di penjara itu Ada di sana Kita yang lebih tepat menjawab itu adalah Asrama Brimo Dan Kapolri Paling tepat menjawab itu adalah Pertama adalah Kapolri Yang kedua adalah Kumandan Brimo Mako Kumandan Mako Brimo Itu yang berhak menjawab itu Nah Oke Jadi Gimana nih Netizen setelah mendengarkan Apa yang dikatakan oleh Bang Komarudin ini Jadi Netizen itu Kalian ini Punya kerjaan lagi Nah Jadi Netizen ini sekarang pada geram Kalau memang itu Febi Sambu Yang lagi santai-santai Atau Ini memang benar-benar fotonya Febi Sambu Waduh Ayo kita telusuri yuk Ayo kita cari tahu yuk Ayo kita Sabu Kita cari tahu Dimana Kabar Febi Sambu ini Yang sebenarnya Nah itu sih Katanya netizen Oke Dan bahkan ya Bahkan ya Bang Komarudin itu Bilang kayak gini Dimana Febi Sambu itu Sebenarnya kita tidak tahu Nah loh Aduh Bang Jangan buat Netizen ini Geren dong Terus Apa ya Maksudnya Bang Komarudin Ngomong kayak gitu ya Terus Bang Komarudin itu Bilang gini Bang Komarudin itu Mengatakan Kalau kalian mau tanya Kondisinya Atau kabarnya Febi Sambu itu gimana Kalian itu harus tanya sama Satu Kapolri Nah Dua Sama Komandan Brimo Karena yang pasti Kalau misalkan Kalau Yang pasti Yang pasti Kalau yang pasti Aduh Karena kita tahu ya Bahwa Si Fadi Sambu ini Sudah dijadukan Furnis Begitu Tapi pasti dong Harusnya Pasti dia ada Di suatu tempat Tempat itu Bernama Aslamah Brimo Nah Makanya Bang Komarudin Ngomongnya gitu Kalian itu jangan nanya sama aku Kalian itu Minta benerin ini Nah Kalian itu nanya sama Kapolri Komandan Brimo Terus gimana ya Ini bener-bener Netizen ini Dibuat sakit kepala Kalian tahu ya Manasuki ini Sudah mengawal Kasus Fadi Sambu itu Mulai dari Awal pertama Kejadian Ya Bahkan Penting 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 Dan dengarkan Waktu Magasuki ini Membuka kartu Tarot Ya Magasuki kan Terus ada dadu juga ya Yang Magasuki keluarkan ya Nih Sedetak Ini Elak-elak Magasuki ya Nah Jadi ini ada dadu Dan Berbagai Batu-batuan Bukan batu gali Bukan batu Batu Apa ya Bukan batu Masalah Oke Ini sebagai Aksesoris aja deh Dimana Manasuki Bekerja ya Terus Manasuki Mengawal Kasus Bigadir J Selain kasus Subang Waktu itu Manasuki Pernah melihat Di dadu Dan di kartu Tarot Manasuki Mengatakan Orang Yang terlibat Dalam kasus Bigadir J Ini Pelakunya Ada Lima Orang Bener gak Bener ya I was right Tapi Kemudian Manasuki Mensah Lagi Ini Pelakunya Empat Orang Nah Berarti Yang menjadi Kambing Hitam Kan Nah Si Barada Ini Ya kan Mau gak Mau dia terlibat Tapi Kalau kalian Perhatikan Di video itu Manasuki itu Ngesafflenya itu Berkali-kali Dan Sepertinya Manasuki Kayak Pokoknya Gitu ya Kalau misalkan Kartu Tarot itu Kalau misalkan Kita mau cari tahu Dan Energinya itu Membingungkan Itu pasti ada Hal lain Entah Entah itu Yang terlibat Banyak banget Nah Hanya kan bener kan Kenapa Sekarang Manasuki itu Sempat mikir Waktu itu Kenapa ya Waktu aku Shuffle itu Kok Kayaknya Energinya itu Membingungkan Karena ternyata Banyak yang terlibat Gitu Karena kan Tentu saja Orang-orang ini Akan membela Fedis Ambo dong ya Nah Terus Ayo netizen Gimana ini Gimana kalian Kalian ini kan Sudah dikasih Foto Ya Alih-alih Itu foto Entah kapan Tapi kan kalian ini Juga merasa Pusing kan Kalau memang itu beneran Nah Tetapi Entah itu beneran Entah itu tidak Bang Komarudin Kok jawabnya gitu Aduh bang Beneran ini Bang Komarudin Ini Bang Komarudin Sudah memberikan Kerjaan nih Sama netizen Terus Kalau Nah ini jadi gini nih Terus terang ya Terus terang ini menjadi Sebuah Sebuah Pembicaraan yang lagi Menghangat Saat-saat Terus kan Karena tadi Bang Komarudin Ngomong Mengenai CCTV Ya kan Coba dilihat aja Di CCTV Nah Sama Ada netizen yang mempertanyakan Ayo kita Tanya yuk Kita tanya yuk Sama Kapolinnya Kita tanya yuk Sama Komandan Bimovnya Di asrama Bimov sana Kita tanya Si Ferdi Sambo Ada di kamar berapa Gitu kan Ini Ini omongan netizennya Ini omongan netizen Terus Ada netizen lagi Yang ngejawab gini Alah Udah lah Nanti juga dijawab Kalau CCTVnya rusak Jadi ada netizen Yang Menimpali Kayak gitu Ah Udah lah Nanti kalau kita tanyain Kayak gitu Nanti dibilang CCTVnya Lagi rusak Ya Gimana dong Oke Terus Gimana ini Nah Tapi Ketika hal ini Kemudian Ditanyakan Saat pengacaranya Si Ferdi Sambo ini Terus Kalian tau dong Ya Masih inget ya Siapa pengacaranya Ferdi Sambo Nah Pengacaranya Ferdi Sambo itu Mengatakan Oh Itu foto Foto itu Foto lama Katanya Bapak Ferdi Sambo Ada kok Di asrama Bimo Ya Kalau kita pikir-pikir sih Ya Teman-teman juga Pengacaranya Ya Pasti ya Ya Pastilah apapun Akan Membela Kepentingan Kliennya Tapi Memang kasih Di NTP Dimana Ferdi Sambo itu Maaf ya Karena ini kan Gimana ya Manasuki ini Sebesalah Ya Karena Manasuki ini Satu sisi Juga kepo Karena Manasuki ini Juga netizen loh ya Juga kepo Seperti kalian Tapi Kalau Bangko Marudin aja Ngomongnya kayak gitu Tanya aja lah Sama ini Gitu Ya Nanti gak dijawab Kalau enggak Nah Jadi namanya kita intipin aja ya Dikit-dikit Tipis-tipis aja lah ya Oke Markintip Mari kita intip Yuhuu Pertanyaannya Gimana Gimana kah Ferdi Sambo Ikut sekarang Aduh Gimana ya Manasuki ini Mau jawab Tapi bagaimana Oh my god Aduh Gimana nih Manasuki gak usah Gak usah jawab Gak ingin tahuan Kalian ya Ya Karena kalau Bangko Marudin aja Ngasih taunya kayak gitu Siapa dong Manasuki Terus Aduh Aku serba salah Aku tahu jawabannya Tetapi Manasuki juga kan gak mau Membuat Apa ya Membuat Sesuatu yang Sesuatu yang akhirnya Membuat kalian itu Heboh lagi Ya karena memang tugas kalian itu Suka heboh sih netizen Yaudah Itu pekerjaan kalian Pekerjaan kalian itu adalah heboh Penasaran Dan nanya Enggak itu aja lah Tapi Gimana ya Manasuki tahu jawabannya Tapi minta maaf Manasuki gak mau Jawab Tapi kalian Boleh intip di Bah Google Ya Apakah Fadi Sambo Ada di Asrama Brimob Jawabannya ada di Queen of Swords Nah Jawabannya ini Ya Apakah Fadi Sambo Ada di Asrama Brimob Jawabannya ada di Queen of Swords Terus Manasuki make sure Apakah Fadi Sambo Ada di Asrama Brimob Dijawab Queen of Cuts Dan apakah Fadi Sambo Ada di suatu tempat Tempat ya Bisa di rumah Bisa Bisa di mana-mana Ya kan Bisa di mana-mana Jawabannya adalah Di Empress Mari 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 Dijawab sendiri Kalian Kira Menjadi tukang tarot Itu mudah Menjadi tukang tarot Itu Hanya Ngarang bebas Sekarang Giliran kalian Untuk menjawab Sendiri Tapi Sebelum Manasuki Mengakhiri Video ini Pesan Pesan semesta Pesan semesta Tentang foto Fadi Sambo Yang tersebar Dan menjadi Tiran Eh gini dulu Gini dulu Apakah itu Foto baru Nah ini Karena kan tadi Pengacanya bilang Oh itu kan foto lama Gitu kan Nah ini penting Apakah itu Foto Foto Lama Fadi Sambo Oke Disini Jatanya The Emperor Oke Gimana ya Aduh Gak enak ya Ternyata jadi Tukang intip ini ya Nanti jadi Tukang intip Nanti menjadi Herboh lagi Jadi Bisa jadi ya Itu foto Yang Yang gak terlalu lama Tetapi Pada saat Si bapak ini Tidak Tidak gemuk Kan waktu Kita lihat di sidang itu kan Kiatanya gak gemuk ya Ya kan Nah Tapi itu mengatakan Disini Ini baru aku jawab Foto itu Tidak terlalu lama sih Dari pas Kejadian itu Ya Terus Itu siapa yang nyebarin Gitu loh Maksudnya apa Disebarin Maksudnya apa Disebarin Itu aja ya Maksudnya apa Disebarin Di media Foto itu Oh disini Ada The Hankman Oke Terus apa Disini ada Magician Oke Disini ada Page of Metacles Jadi gini Mengenai foto itu Lalu ditelusuri Ya Karena disini Sepertinya ada Orang-orang Atau kelompok Kelompok orang-orang Yang mempertanyakan Dimana nih Hukumannya Ferdi Sambo Kok tenang-tenang aja Kok Kita sebagai Orang yang Halayak Atau mitizen Kok tidak Tahu jendungannya Kayak gitu ya Oke Terus Apakah orang-orang Yang menyebarkan foto ini Mereka Sebenarnya tahu Dimana keberadaan Ferdi Sambo Nah itu penting Ya kan Apa maksud dan tujuannya Gitu Nah jadi ini pesan Pesan dari foto tersebut Apa Pesannya apa sih Seseorang menyebarkan foto Seseorang Seperti kayak memberikan Umpan gitu ya Nah Jadi Ada orang-orang Yang memberikan upan Kepada litizen Itu maksudnya apa Kita lihat Maksudnya orang itu apa Nah Disini ada Laziness Disini ada Friendliness Disini ada Silence Bener kan Bener kan tadi Aku Aku ininya Menjawabnya Ada orang-orang Yang mempertanyakan Apakah Mereka Dizambo Kok Diem-diemai Yang ketiga Di kartu Yang Di kartu nomor tiga Silence Jadi mempertanyakan Nah Mempertanyakan Bagaimana dengan Kasus ini Gitu Ya Karena disini Kalau pada Suki Lihat dari Pesan semesta Ada orang yang Mengetahui Ya Tentu saja Orang yang mengetahui Ini Adalah orang yang Mungkin memang Tahu Yang sebenarnya Gitu Karena disini Kartunya Friendliness Jadi maksudnya Gini loh Mungkin orang yang Tahu ini Menanyakan Jangan sesama teman Seperti itu Gitu Jangan memperlakukan Seperti itu Karena sama-sama teman Paham ya Maksudku ya Nah Oke Jadi mudah-mudahan Kalian Kalau Mungkin nanti ini Ter up lagi Tentang Kasusnya Apa disambung Ya Artinya ya Ada orang-orang yang Mungkin mengetahui Jadi Caranya Mereka itu Speak up Ya kayak gitu Memberikan foto Memberikan umpan Paham ya Nah mengenai pertanyaan tadi yang Dimanakah Nabi Sambo Sebenarnya Padang Suki tahu Jawabannya Tapi Padang Suki Sekarang Karena Tukang tarot Sering dianggap Ngarang-ngarang Sama netizen Netizen punya PR lagi Selain Foto-nya Dabi Sambo Yang tersebar Itu Jadi buat kalian Yang mau Riding tarot Sama Nabi Suki Jangan ragu-ragu Untuk datang Karena tukang tarot Tidak mengarah Ya Misalkan Suami kalian Istri kalian Punya sesuatu Lagi Atau punya gebetan Tanya sama Nabi Suki Misalkan Pasangan kalian itu Kok berit banget sih Dia itu Berapa sih uangnya Tanya sama Nabi Suki Ya Pokoknya Intinya Segala sesuatu Yang berbau nasib Itu bisa Dicaritau Bisa ditanyakan Kalau sesuatu Yang berbau Takdir Itu tidak bisa Ya Takdir itu Seperti Kelahiran Kematian Jangan pernah nanya Kematian Sama Nabi Suki Nabi Suki aja Nggak tahu kok Kapan Kapan ini Perginya Dari dunia ini Ya kan Salah Itu pertanyaan yang salah Nah Jangan tanya Kelahiran Kematian Terus apa Kalau jodoh Itu antara Takdir dan nasib Ya Terus Kalau rejeki Mau diketahui Nggak apa-apa Itu nasib Kebahagiaan Itu nasib sayang Tanyakan kebahagiaanmu Sama Nabi Suki Itu nasib Ya karena Kebahagiaan itu Bukan takdir Karena kebahagiaan itu Bisa diciptakan Ya Terus Tanya Nabi Suki kenapa Aku nggak bahagia-bahagia Nah bisa ditanyakan Kelahiran Kematian Dan Jenis kelamin kita Nah itu Itu adalah Takdir Tuhan Oke Jadi kita Memang tidak boleh Bermain-main dengan takdir Ya Kayak misalkan ada orang aja Yang nanya sama Nabi Suki Nabi Suki Nabi Suki tanya Apakah aku bisa Punya anak misalkan ya Yang Nabi Suki Kurang 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 setuju Dengan pertanyaan itu Ya Kurang setuju Karena kita Walaupun bisa diketahui Bisa diketahui ya Misalkan gini Nah Udah deh nanti ini terlalu panjang ya Udah terlalu panjang Nanti aja deh Di ini lagi Di video berikutnya Coba kalian mau tanya apa Silahkan untuk memberikan pertanyaan Sama Nabi Suki Finally Begitu aja Share love and love Sama Nabi Suki Suki I love you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax